Intro Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, Jika kalian suka dengan pembahasan ini silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi untuk video menarik berikutnya. Dimohon untuk menyimak sampai selesai supaya kalian tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini. Siapkan kopi kalian terlebih dahulu dan selamat menonton. Kisah berdarah di balik kutukan Empu Gandring merupakan perebutan tahta tiga faksi di Singhasari. Ken Arok dikutuk mati oleh Empu Gandring setelah membunuh dengan keris yang dipesannya. Empu Gandring mengucap sumpah bahwa keris buatannya akan memutus hidup sang pendiri Singhasari, dan tujuh turunannya. Begitulah para raton mengisahkan bagaimana Empu Gandring, Tunggul Ametung, Kebo Ijo, Ken Arok, Anusapati, hingga Tohjaya menemui ajalnya. Kitab para raton yang mengisahkan tentang Ken Arok, dikala itu hanya memberikan penjelasan sederhana, soal tragedi berdarah di keluarga Singhasari. Si penulis hanya menceritakan, kalau pembunuhan berantai itu terjadi akibat kutukan Empu Gandring. Namun dibaliknya, menurut Dwi Cahyono, pengajar sejarah Universitas Negeri Malang, pertumpahan darah di Singhasana Singhasari bukan cuma persoalan balas dendam. Tragedi itu lebih menunjukkan perebutan pengaruh antara Trah Ken Arok dan Trah Tunggul Ametung. Secara lebih luas, drama itu merupakan kelanjutan usaha wilayah Timur Gunung Kawi, yang saat itu menjadi wilayah Kadiri untuk merdeka dan mendirikan kerajaan sendiri. Sebelum duduk di tahta Singhasari, Ken Arok membangun basis perlawanan di berbagai wilayah untuk menumbangkan Kadiri. Waktu itu, Kadiri di bawah Raja Kertajaya, atau Paraton menyebutnya Dandang Gendis. Kemenangan diperolehnya setelah pertempuran diganter. Kadiri tumbang pada tahun 1222 Masehi dan kemudian Ken Arok naik tahta. Sebelum Ken Arok naik tahta setelah mengalahkan Kadiri. Kawasan Timur Gunung Kawi dahulunya di bawah kekuasaan penguasa Kadiri. Setelah tahun 1222 Masehi, kawasan Kadiri menjadi kekuasaan penguasa Timur Gunung Kawi. Meskipun saat itu Tumapel yang berhasil mengalahkan Kadiri dan berganti dengan Singhasari. Namun perseteruan ini masih berlanjut antara keturunan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Selamat Muljana dalam tafsir sejarah negara Kertagama menjabarkan, penafsiran baru sejarah Singhasari setelah ditemukannya Prasasti Mula Malurung. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255 Masehi, sebagai Raja Muda di Kadiri atas perintah ayahnya Wisnuardana yaitu Raja Singhasari. Menurut Prasasti itu, Raja Kadiri sesudah tahun 1222 Masehi adalah keturunan Ken Arok. Mereka adalah Batara Parameswara atau Mahisa Wunga Teleng, Gunung Baya atau Agni Baya, dan Toh Jaya. Mahisa Wunga Teleng merupakan putra Ken Arok dengan Ken Dedes. Penobatannya sebagai penguasa di Kadiri membuat Iri Anusapati, anak tiri Ken Arok, keturunan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Sebelum diberi bocoran Ken Dedes kalau dia anak tiri, dia selalu menganggap dirinya lah putra sulung Ken Arok. Itulah yang menurut Selamat Muljana menjadi keluhan Anusapati kepada ibunya, Ken Dedes. Saat itu Anusapati bertanya kepada Ken Dedes. Ibu saya ingin bertanya. Apa sebab ayah anda kalau melihat kepadaku berbeda tampaknya dengan saudara-saudara yang lain? Apalagi dengan putra ibu muda Toh Jaya, semakin berbeda pandangan ayah, tanya Anusapati suatu hari pada Ken Dedes. Namun kisah dalam paraton itu, terlalu kekanak-kanakan. Pasalnya tidak dijelaskan di sana latar belakang politik dari pertanyaan Anusapati. Karena merasa anak sulung, Anusapati punya hak menduduki tahta. Namun setelah tahu anak tiri Ken Arok, dia pun balas dendam atas kematian ayahnya yaitu Tunggul Ametung, sekaligus merampas kekuasaan. Kesumatnya terlampiaskan. Ken Arok tewas di tangan orang dari batil kiriman Anusapati, yang kala itu berhasil ditusuk dengan keris empu gandring. Sepeninggal Ken Arok pada tahun 1227 Masehi, Anusapati dinobatkan menjadi penggantinya di Singhasari. Singhasari pun dibelah dua, yaitu Kadiri di bawah Mahisa Mungateleng dan Singhasari di bawah Anusapati. Prasasti Mula Malurung tidak menyinggung nama Anusapati, begitu pun tidak menceritakan tentang bagaimana dia mangkat. Karenanya Selamat Muljana menjamin, tokoh itu tidak dibunuh Tohjaya dengan keris empu gandring. Pasalnya Tohjaya adalah pengganti Raja Guningbaya di tahta Kadiri. Artinya Tohjaya tidak menggantikan Anusapati sebagai Raja Singhasari seperti yang diceritakan di dalam kitab Pararaton. Kalaupun keterangan di Pararaton ada benarnya, yang ditikam keris oleh Tohjaya bukan Anusapati, tetapi Guningbaya. Pembunuhan itu pun bukan karena balas dendam, namun lebih kepada ingin merebut kekuasaan. Tohjaya punya anggapan dia memiliki hak yang sama seperti saudara-saudaranya. Hanya saja menurut Pararaton, dia dilahirkan dari selir, Ken Umang. Jika kemudian serat Pararaton menyebut nama Tohjaya sebagai penguasa berikutnya di Singhasari, negara ketagama tidak demikian. Barangkali karena Panji Tohjaya tidak mempunyai sangkut paut dengan dinasti Raja di Majapahit. Selama memerintah di Kadiri pun, Tohjaya tidak tenang. Dia diliputi ketakutan dan curiga kepada keponakan-keponakan tirinya, yaitu Rangga Wuni Putra Anusapati, dan semakin lama menjadi kian rumit. Paling tidak saat itu ada tiga faksi yang sedang berbut ingin naik kursi pimpinan. Faksi-faksi itu makin terlihat setelah Ken Arok mati. Terah Tunggul Ametung yang dulunya menjadi bawahan Kadiri untuk beberapa saat, mengambil alih pengaruh di Singhasari lewat Anusapati. Sepertinya ini keberhasilan orang-orang Tunggul Ametung, kekuatan Tunggul Ametung tampil lagi setelah Anusapati naik tahta. Sebagai anak Tunggul Ametung, kepentingan Pangjalu masih terbawa. Begitu juga ketika Toh Jaya di Kadiri akhirnya dimusnahkan dua keponakan tirinya, yaitu Rangga Wuni dan Mahisa Campaka. Dengan demikian separuh waktu kerajaan Singhasari dihabiskan dengan perpecahan keluarga. Kata damai mungkin baru mulai muncul ketika Wisnuardana naik tahta, pada tahun 1248 Masehi. Paraton menjelaskan persekutuan antara Rangga Wuni dan Mahisa Campaka sebagai dua ular dalam satu liang. Rangga Wuni yang kemudian bergelar Wisnuardana, memerintah bersama-sama dengan Mahisa Campaka yang menjadi Ratu Angabaya, atau Pembantu Utama Raja, dengan gelar Narasingha Murti. Kondisi perpecahan Singhasari baru stabil ketika dibawah kepemimpinan Wisnuardana dan putranya, Kertanegara. Itulah pembahasan kali ini tentang kutukan empu gandring kepada Ken Arok, yang semoga bisa menambah sedikit ilmu sejarah untuk kalian. Tetap selalu ikuti channel ini, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi menarik untuk video berikutnya.